Rusia memberi sinyal akan mengerahkan gelombang pasukan baru ke Ukraina. Hal ini menyusul adanya perubahan usia wajib militer bagi warga Rusia. Diperkirakan jumlah tentara Rusia pada tahun ini mencapai 1,5 juta orang. Wakil Dumanegara bagian Rusia, Viktor Soboleh, mengumumkan aturan wajib militer pada Jumat 13 Januari. Menurutnya, tentara cadangan Rusia yang berusia 30 tahun ke atas dan tidak memiliki pengalaman militer akan dilatih. Aturan ini mengacu pada Undang-Undang Perubahan Usia Wajib Militer yang diusulkan Kementerian Pertahanan. Namun, Kepala Komite Pertahanan Duma, Andrei Kartapalov, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, tentara cadangan Rusia tidak diminta untuk menjalani pelatihan militer. Masih belum jelas apakah Rusia benar-benar akan mempertimbangkan putaran mobilisasi yang baru. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendukung usulan dari Kementerian Pertahanan terkait perubahan usia wajib militer. Untuk batas bawah usia wajib militer dinaikkan menjadi 21 tahun, dari sebelumnya 18 tahun. Sementara batas atas usia wajib militer dinaikkan menjadi 30 tahun, dari sebelumnya 27 tahun. Dikutip dari Newsweek, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyarankan untuk memperluas jumlah pasukan tetap menjadi 1,5 juta orang. Sementara itu, Profesor dari Universitas Boston, Igor Lux, memberi pandangannya terkait isu tersebut. Ia tidak melihat bagaimana Rusia dapat melanjutkan perangnya di Ukraina tanpa mobilisasi tambahan. Sehingga peluang untuk menambah rekrutan tentara sangat mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!